Salam Kemenangan Saudara ada begitu banyak orang bicara tentang cinta Saudara yang satu berkata cinta itu sangat manis Cinta itu begitu lembut mempesona Cinta itu memberikan kehidupan Tetapi Alkitab berbicara tentang cinta dari sisi yang berbeda Saudara jelas ada cinta yang berkorban Jelas ada cinta saudara yang menembusi Tetapi di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 Alkitab berkata cinta kuat seperti maut Dan bahasa Inggrisnya dikata dengan jelas Love is as powerful as death saudara Kegairahan gigi seperti dunia orang mati Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan Saudara cinta itu bisa seperti juga maut saudara Bagaimana ini bisa saudara cinta bisa begitu mengerikan Saudara sekali lagi ada begitu banyak orang jatuh cinta Dan pada waktu cinta itu saudara jatuh di tempat yang salah Menghasilkan komplek Menghasilkan masalah Menghasilkan problem Menghasilkan kekacauan Saya masih ingat hari itu saudara Ada seorang teman saya dia jatuh cinta Dan di usia yang sangat muda Hari itu dia baru berusia 13 tahun saudara Dan dia begitu sangat jatuh cinta Dia lupa belajar Dia lupa makan Dia lupa les Dia lupa apapun Saudara buat dia cinta adalah nomor satu Saudara dan orang tuanya tahu Dan dia mulai dilarang Saudara orang tuanya mulai mengawasi dia Untuk tidak ketemu dengan perempuan itu Tetapi bukannya dia bertobat Bukannya dia mengerti cinta dari orang tuanya Saudara dia memutuskan kabur Dia memutuskan menghamili perempuan itu Di usia 13 tahun Saudara singkat cerita Saudara dia hamil di luar nikah Walaupun kemudian dinikahkan Tetapi hidupnya hancur Hidupnya hancur Di saat teman-teman yang lain sekolah Dia mengurusi anaknya Dia harus kerja Saudara orang tuanya berkata Sudah gak apa-apa Titipkan papa mama dan kamu sekolah Hidupnya hancur Karena ternyata tidak pernah Seperti yang dia pikirkan Saudara cinta Bisa begitu menghancurkan Dan yang lebih mengerikan lagi Saudara ujungnya Saudara dia hampir-hampir bunuh diri Karena tidak kuat dengan semua stres Yang dia alami Untung hari ini sudah bertobat Untung hari ini dia memulai lagi hidupnya Dia mulai mengejar lagi ketinggalannya Saudara cinta punya sisi yang negatif Saudara Saudara ada beberapa orang mencintai uang Sampai akhirnya saudara Dia hidup untuk uang Dia menghalalkan segala macam cara Saudara dia mulai korupsi Dia mulai berbohong Dia mulai merampok Karena dia cinta akan uang Saudara cinta bisa membawa kita kepada maut Cinta bisa membuat kita kehilangan banyak hal Saudara sekali lagi saya punya satu anak Saudara bukan anak saya Tapi anak teman saya Saudara dia mencintai game Dan saudara dia berhenti sekolah Dan dia hanya duduk di depan televisi Mencintai game Dan hari ini matanya saudara Sudah minus 13 Saudara dan anak ini tidak bisa bersosialisasi sama sekali Dia mencintai game Saudara sekali waktu pada waktu game nya rusak Komputernya rusak Di tengah malam saudara Dia histeris Dia marah Dia minta saudara hari itu juga komputer yang baru Saudara cinta Bisa begitu mematikan Saudara hari ini saya mau berkata Alkitab berkata Jangan bangkitkan cinta Apa artinya saudara sebelum waktunya Atau di tempat yang salah Alkitab berkata jangan pernah cintai dunia Alkitab berkata jangan pernah cintai uang Karena akar dari semua kejahatan Adalah cinta akan uang Saya berdoa Kita mengecek introspeksi diri sendiri Apakah cinta kita kepada Tuhan Itu benar-benar sangat menyala-nyala Dan kalau saudara punya cinta akan Tuhan dengan benar Saudara tidak mungkin melakukan hal-hal yang lain Saudara-saudara mulai akan berkata Kalau saya punya waktu 24 jam Maka 4 jam di awal Saya akan pakai untuk baca Alkitab Saya akan pakai untuk berdoa Saya pakai untuk mengenal akan Tuhan Belajar firman Dengarkan kotbah Tetapi saudara tidak mungkin sampai disitu Saudara akan melakukan apa yang Tuhan suka Dan yang Tuhan suka adalah Saudara berbagi Melayani Saudara mengalah Saudara membahagiakan orang lain Saudara bersaksi Cintakan Tuhan Akan membuat kita punya energi yang sangat banyak Untuk saudara terus bergerak dan terus bergerak Tapi sebaliknya Pada waktu engkau jatuh cinta kepada oknum Orang Sesuatu yang salah Salah satunya adalah uang Itu menghancurkan Saudara berkali-kali saya melayani pelepasan Tapi berkali-kali saya mengalami Dan melayani pelepasan dalam arti Bukan hanya berdoa untuk orang melepaskan sesuatu Tapi pelepasan artinya Orang itu dibawa pulang Tuhan Saudara di ujung Daripada setiap mereka Mereka akan selalu berkata Bu Buat apa ya uang Buat apa ya uang Uang begitu banyak Atau saya tidak bisa bahagia Uang begitu banyak saya kehilangan Anak saya Uang begitu banyak saya kehilangan istri saya Saudara hari-hari ini Saya melihat sesuatu yang perbedaan yang sangat Mereka yang menyintai Tuhan Mereka yang menyintai keluarga Mereka yang menyintai saudara uang Saya akan beri tiga contoh Dan biar ini menjadi perenungan di hari-hari ini Apa yang paling kita cintai Saudara saya kenal dengan seseorang yang menyintai Tuhan Luar biasa Saudara dan pada waktu saudara dia kena Covid Saudara dia memutuskan Dia berkata kepada anak istrinya Dia bilang saya akan masuk isolasi mandiri Dan dia berkata saya akan berdoa dengan Tuhan Please jangan kirim saya makanan terlalu banyak Kirim saja secukupnya Satu hari dan setiap hari satu kali Saudara dia berkata ini akan saya pakai Untuk saya menyembah Tuhan Ini akan saya pakai untuk saya berdoa Saudara dan dia ambil 14 hari bersama Tuhan Saudara setiap hari anaknya mengirim makanan satu kali Dan kemudian dia pakai hidupnya untuk menyembah nyanyi berdoa Bermasmur saudara dia kirim saudara ya apa pelajaran-pelajaran yang memberkati Bangun jam 3 pagi dia mulai berdoa buat Indonesia Saudara dan dia makin hari makin kuat makin menyala-nyala Saudara pada waktu saya berkata bu mau obat Dia bilang gak usah obat inilah waktunya saya berjalan sama Tuhan Saya tidak berkata bahwa anti obat saudara Tetapi saya melihat reaksi bahwa cinta sangat kuat Saudara dan yang ajaib saudara Dalam waktu sangat singkat cuma 2-3 hari Dia sehat total saudara dan pada waktu dicek saudara dia negatif Padahal 3 hari sebelumnya jelas hasilnya positif Saudara cinta begitu kuat Yang satu lagi saudara Saudara orang ini adalah menyintai keluarganya sangat Saudara dan pada waktu dia kena covid Saudara dia berkata saya harus memisahkan Dan dia memilih masuk rumah sakit Supaya semua terkontor Tapi dia berkata pada keluarganya tolong jangan Tapi hatinya jangan dekati dan jangan kirim apa-apa Jangan ke rumah sakit Karena dia bilang saya gak mau kalian kena Tapi hatinya tidak bisa lepas dari mereka Saudara dia menguatirkan anaknya Walaupun anaknya sudah dewasa Dia menguatirkan cucunya, suaminya Tiap hari isinya kuatir Dan dia begitu kesepian di rumah sakit Dia begitu merana dia gak bisa tidur Dia stres saudara Dan kondisinya turun dan turun dan turun dan turun Bahkan yang paling menyedihkan Dia orang yang menyintai keluarga Dia pulang sendirian ke surga Dia tidak bisa bertemu dengan keluarganya Bahkan keluarganya juga tidak bisa saudara Untuk memakamkan bersama-sama dengan sebuah acara Cuma dimakamkan begitu saja Saudara dia memilih seluruh hidupnya untuk keluarga Dan dia berakhir dengan sangat mengerikan Hatinya begitu lapar, takut, kuatir Karena dia gak bisa meninggalkan Saudara perasaannya, ikatannya dengan keluarga Justru itulah yang membuat dia sangat drop, 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 drop Dan yang terakhir Dia seorang yang sangat kaya Dalam kondisi begini Pabriknya hancur Tokonya hancur Saudara dia bahkan sampai tidak bisa membayar Saudara Keuangan Untuk semua gaji daripada karyawannya Dalam keadaan stres Dia terkenak juga Padahal dia sudah sembunyi di rumah Tidak keluar Tidak tahu entah dari mana Mungkin karena stres itu Membuat virus itu mendekatinya Saya tidak tahu Dia sudah sembunyi Dan yang mengerikan Saudara dia meninggal dunia Dengan keadaan yang sangat-sangat parah Karena uangnya Juga tidak bisa untuk menyembuhkan dia Hari ini Dimana cinta kita berada Mari kita renungkan Cinta Bisa sangat mematikan Kalau jatuh di tempat yang salah Tapi cintai Tuhan Karena itulah sumber kehidupan Terima kasih telah menonton Juga terima kasih telah menonton Terima kasih.